Kitab Ayub, Pasal 37 Guruh dan terang membuatku takut, hatiku berdebar-debar dalam dadaku. Dengarkanlah bunyi gemuruh Allah, dengarkanlah bunyi yang datang dari mulutnya. Ia mengirim terangnya bersinar menembus segenap langit, itu menyinari bumi dari ujung ke ujung. Setelah terang itu berkilat, terdengarlah gunturnya yang bergemuruh. Itu bergemuruh dengan suara yang indah. Sementara bunyinya bergemuruh, kilat sambung menyambung. Suara Allah yang bergemuruh itu mengagumkan. Ia melakukan perkara-perkara besar agar kita tidak dapat mengerti. Ia berkata kepada salju, jatuhlah ke bumi. Dan dia berkata kepada hujan, turunlah ke bumi. Allah melakukan itu untuk membuktikan kepada orang bahwa ia membuat yang dapat dilakukannya. Binatang berlari ke kandangnya dan tinggal di sana. Angin topan datang dari selatan, hawa dingin datang dari utara. Nafas Allah membuat es dan membuat lautan beku. Ia mengisi awan dengan air dan menyerahkan kilatnya. Ia menyuruh awan berembus ke sekeliling bumi. Awan melakukan apa saja yang diperintahkannya. Allah membawa awan menghukum orang dengan banjir atau air kepada buminya. Menunjukkan kasihnya. Berhentilah sebentar dan dengarkanlah. Pikirkan tentang hal yang indah yang dilakukan Allah. Apakah engkau tahu bagaimana Allah menguasai awan? Apakah engkau tahu bagaimana Allah membuat cahaya terangnya? Apakah engkau tahu bagaimana awan tergantung di langit? Baiklah, awan hanya satu hal saja yang dibuat oleh Yang Maha Esa yang mengetahui segala sesuatu. Semua engkau tahu bahwa engkau berkeringat. Pakaianmu lengket padamu dan segala sesuatu diam bila gelombang panas datang dari selatan. Apakah engkau dapat menolong Allah mengembangkan langit dan membuatnya bersinar seperti kuningan yang dibersihkan? Katakan kepada kami yang harus kami katakan kepada Allah. Kami tidak dapat memikirkan yang akan dikatakan karena kebodohan kami. Aku tidak mengatakan kepada Allah bahwa aku mau berbicara kepadanya. Hal itu seperti meminta kebinasaan. Orang tidak dapat memandang matahari karena sangat cerah dan bersinar di langit setelah angin mengembuskan awan. Kemuliaan keemasan Allah bersinar dari gunung kudus. Terang benderang mengelilinginya. Kita melihat Allah yang maha kuasa, sangat berkuasa. Ia tidak menjawab kita bila kita berusaha menuntutnya demi kebenaran. Oleh sebab itu, orang takut dan menghormatinya. Ia tidak menghormati mereka yang menganggap dirinya bijak. Terima kasih telah menonton!